Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai seorang dosen UNG Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun Ini melaporkan dua anak Presiden Jokowi yaitu Gibran dan Kaisang ke KPK Nah saya melihat teman-teman apa yang dilakukan oleh Ubedilah Badrun Tentu saya punya pandangan bahwa beliau punya data Berani-berani melaporkan anak Presiden ke KPK Dan laporan dari Ubedilah Badrun ternyata juga mendapat tanggapan respon Jokowi Mania atau Joman Joman ini melaporkan balik Ubedilah Badrun ke Polda Metro Jaya Karena dianggap laporan Ubedilah Badrun ini dianggap fitnah Jadi Joman melaporkan ke Polda Metro Jaya Dan ada peluang sebenarnya Joman akan mencabut laporannya jika Ubedilah Badrun itu minta maaf Namun yang saya baca teman-teman Ubedilah Badrun tidak akan minta maaf Karena apa yang ia laporkan ke KPK itu bukan fitnah Karena Ubedilah Badrun punya data terkait itu Nah yang saya heran teman-teman kenapa kalau itu dianggap pasal fitnah Yang melaporkan kok Joman Jokowi Mania Kok bukan yang bersangkutan Gibran atau Kaisang Karena ini dianggap fitnah oleh pihak Joman Nah ini yang saya pikir apakah boleh orang lain melaporkan terkait laporan dari Ubedilah Badrun ke KPK ini Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya mengenai Ubedilah Badrun yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya Kita baca berita teman-teman dari Detik News Ubedilah tak akan minta maaf laporan Gibran Kaisang Saya tidak fitnah Ini pernyataan dari Ubedilah Badrun Relawan Jokowi Mania Joman membuka peluang mencabut laporan Jika dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedilah Badrun meminta maaf ke publik soal laporannya atas Gibran Raka Buming dan Kaisang Bangarap Ubedilah menegaskan tidak akan meminta maaf atas laporannya Jadi ini teman-teman sikap yang diambil oleh Ubedilah Badrun Tidak akan minta maaf atas laporan yang dibuat ke KPK Karena sekali lagi teman-teman Ubedilah Badrun tentu punya data yang akurat Kenapa beliau berani melaporkan anak presiden ke KPK Laporan saya ke KPK itu due process of law Tidak perlu minta maaf Kata Ubedilah saat dihubungi Sabtu 15 Januari 2022 Ubedilah menekankan tidak perlu meminta maaf lantaran yang dilakukannya bukan fitnah Dia juga menyebut laporannya ke KPK merupakan proses hukum Jadi baru kali ini teman-teman orang melaporkan Orang lain terkait dugaan korupsi ini disuruh minta maaf Karena apa Ubedilah Badrun ini dilaporkan balik oleh Joman Joko Imanian Nah yang menjadi pertanyaan saya adalah Kenapa yang melaporkan itu bukan Gibran atau Kaisang Kalau dianggap apa yang disampaikan oleh Ubedilah Badrun itu fitnah Seharusnya orang yang difitnah itulah yang melaporkan Tetapi ini yang melaporkan kok Joko Imanian Apa kaitannya teman-teman Karena Ubedilah Badrun itu tidak ada kaitan dengan Joko Imanian Ubedilah Badrun ini melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK Saya tidak memfitnah itu langkah laporan hukum ucapnya Lebih lanjut Ubedilah memastikan tidak akan mencabut laporannya Dia meminta semua pihak memberi ruang kepada KPK Untuk bekerja secara profesional Biarkan KPK bekerja secara profesional Sesuai undang-undang Hanya dengan cara itu kita menjadi bangsa yang menghargai Institusi Penegak Hukum ujarnya Untuk diketahui Relawan Joman resmi melaporkan Ubedilah Badrun ke Polda Metro Jaya Ubedilah Badrun dilaporkan atas dugaan fitnah Kepada Gibran, Raka Buming Raka dan Kaisang Bangarap Hari ini tim hukum kami sudah ada menjelaskan Beberapa pasal delik aduan terkait laporan palsu Kita melaporkan Ubedilah Badrun di pasal 317 KUHP Dengan bunyinya barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan Atau pemberitahuan palsu Kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan Tentang seseorang sehingga kehormatan Atau nama baiknya terserang diancam Karena melakukan pengaduan fitnah Dengan pidana paling lama 4 tahun Kata Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer di Polda Metro Jaya Jakarta Jumat 14 Januari 2022 Laporan itu kini terdaftar di Polda Metro Jaya Laporan itu terekrister dengan nomor LP-B-239-1-2022-SPKT-Polda Metro Jaya 14 Januari 2022 Laporan kepada Ubedilah Badrun itu merujuk pada saat dosen UNJ itu melaporkan Gibran Raka Peming Raka dan Kaisang Pangarap ke KPK Cuma menilai laporan dari Ubedilah Badrun hanya hoax semata Karena basis laporannya berbasis kepalsuan Jadi ini tidak penyidik Apalagi beliau ini kan seorang dosen intelektual Aktivis Seharusnya lebih bisa memberikan penyidikan politik kepada masyarakat Katanya Sejumlah bukti telah diserahkan pelapor kepada penyidik Pelapor kini menyerahkan proses penyidikan kasus kepada penyidik Barang bukti rekaman video kemudahan durasi saat ini disampaikan Dan itu jadi bukti-bukti kami Sampaikan ke penyidik jelas Noel Noel menyebut berpeluang mencabut laporannya terhadap Ubedilah Dia bakal mencabut laporan jika Ubedilah Badrun melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada publik Kami mau laporkan terlapor dengan pasal yang lebih berat Tapi pertimbangannya hari ini kita melihat Memberikan kesempatan kepada Ubedilah Badrun untuk meminta maaf kepada publik Karena ini berkaitan dengan kehormatan seseorang Karena basis laporannya berbasis kepalsuan atau hoax Jadi ini tidak meledik tuturnya Itu teman-teman Ubedilah Badrun dilaporkan balik ke Polda Metro Jaya katanya Laporan Ubedilah Badrun ke KPK itu dianggap hoax atau dianggap fitnah Karena itu Jokowi Mania melaporkan balik Ubedilah Badrun ke Polda Metro Jaya Nah ini menarik teman-teman Laporan ke KPK Lalu Ubedilah Badrun dilaporkan ke polisi Kenapa kok tidak memberikan kesempatan KPK untuk menyelidiki kasus yang dilaporkan oleh Ubedilah Badrun Tetapi malah pelaporannya ini balik dilaporkan ke polisi Ini menurut saya menjadi hal yang aneh Karena satu sisi yang dilaporkan Ubedilah Badrun adalah Kaisang dan Gibran Yang seharusnya andai kata yang dilaporkan oleh Ubedilah Badrun itu hoax atau fitnah Harusnya yang melapor itu adalah Kaisang dan Gibran Harusnya kan begitu karena kalau itu hoax atau fitnah yang dilaporkan kan Gibran ataupun Kaisang Tetapi ini yang melaporkan malah orang lain yaitu Jokowi Mania Tetapi saya melihat teman-teman integritas Ubedilah Badrun tetap pada prinsipnya bahwa biarlah proses hukum itu berjalan Karena yang berhak untuk memberikan penilaian laporannya itu valid atau tidak adalah penyidik di KPK Jadi beri kesempatan KPK untuk menyelidiki kasus ini Sehingga kasus ini benar-benar terang-benar Dan publik juga minta kepada KPK untuk memberikan penjelasan secara lesan kepada publik Agar proses ini menjadi transparan Kenapa? Karena yang menjadi sasarannya itu adalah anak presiden Tentu saja ini akan menjadi perhatian publik Karena tidak main-main teman-teman Anak presiden dilaporkan oleh dosen UNG Ini resikonya cukup berat Terutama kepada pihak pelapor yaitu Pak Ubedilah Badrun Resikonya akan berat Karena berhadapan dengan pendukung dari Jokowi Mania Atau pendukung dari Gibran dan Kaisang Tentu saja hal ini akan dirasakan yang pertama oleh Ubedilah Badrun Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Walaupun menurut saya ini Sesuatu yang tidak perlu dilakukan oleh Joman Karena Pak Ubedilah Badrun tidak ada urusan dengan Joman Yang ada urusannya adalah pihak yang dilaporkan Yaitu Kaisang dan pihak Gibran Tetapi ini menjadi hal yang aneh ketika Pak Ubedilah dilaporkan oleh Joman Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh